Detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan bernama Nia Kurnia Sari di Padang Pariyaman, Kamis, 19 September 2024. Tersangka berinisial IS ditangkap di sebuah pemukiman warga setelah polisi melakukan pengejaran intensif. IS saat ini sudah berada di bawah pengamanan pihak kepolisian dan di bawah ke Mapolres Padang Pariyaman untuk proses hukum lebih lanjut. Dalam video penangkapan yang beredar, tanpa puluhan warga dan polisi mengepung sebuah rumah yang menjadi tempat persembunyian IS. Tersangka akhirnya diamankan saat bersembunyi di atas atap rumah tersebut, dalam kondisi tanpa baju, hanya mengenakan celana pendek berwarna hijau. Proses penangkapan berlangsung tegang, dengan terdengar suara tembakan di lokasi kejadian. Penangkapan IS dibenarkan oleh anggota Humas Polres Padang Pariyaman, Aibda Redno Afriyadi, melalui saluran telepon. Kapolres Padang Pariyaman AKBP Ahmad Faisal Amir, sebelumnya mengatakan, IS merupakan tersangka pertama yang ditetapkan pihak kepolisian melalui keterangan saksi, barang bukti dan fakta yang dikantongi pihak kepolisian. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap IS, hingga Kamis, 19 September 2024. Dalam pelariannya, tersangka kasus gadis penjual gorengan sempat datang ke permukiman warga di Pasar Gelombang, Kayu Tanam, Padang Pariyaman, Sumatera Barat sebanyak dua kali. Wali korong Pasar Gelombang, Desinovita mengatakan, kedatangan pelaku ke permukiman warga ini terlihat oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton. Bunur, bunur, bunur! hai 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 John Law Tribune X Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia